Intro Rektor Universitas Islam Degeri Araniri Banda Aceh Prof. Dr. Haji Warul Walidin AKMA Beloncing Kooperasi Jamiah Araniri Darussalam Di Kampus Universitas Islam Degeri Araniri Banda Aceh Rabu 15 Januari 2020 Berdirinya Kooperasi Jamiah Araniri Rektor mengharapkan kooperasi dapat menjadi lembaga Yang mampu mesejahterakan masyarakat Khususnya yang tergabung dalam keanggotaan Di lingkungan UIN Araniri Sebagaimana tujuan dididikannya sebuah kooperasi Maka hal yang paling penting adalah Dapat membangun tatanan perekonomian Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju Adil dan makmur Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Lebih lanjut Rektor UIN Araniri menyampaikan Dalam pasal 1 tahun 2009 Kementerian Kooperasi UKM Republik Indonesia menyebutkan Kooperasi Syariah Berupakan bentuk kooperasi yang seluruh kegiatan usahanya Bergerak di bidang biaya dan tabungan Sesuai dengan pola bagi hasil atau syariah dan investasi Sementara itu Ketua Umum Kooperasi Jamiah Araniri Darussalam Dr. Saifullah Idris MAG Di sela-sela launching menyampaikan Kooperasi tersebut mempunyai badan hukum tersendiri Sesuai dengan aturan yang berlaku Dan tidak dapat diintervensi Kooperasi bertujuan meningkatkan Kesejahteraan anggota dan masyarakat Ketua Umum Kooperasi Jamiah Araniri menambahkan Terkait penyertaan modal tidak membatasi Artinya berapapun yang ada akan diterima sebagai saham Selain itu, kooperasi juga akan dikelola secara transparan oleh pengurus yang ditunjuk Insya Allah berhubungan kepada kita semua Bukan hanya di kampus Tapi juga kerjasama nanti Dengan kebukatan-kota Pekadisi Jibu pun dan sebagainya Dan sebagainya Yang semua umumitas kita Masyarakat ini Araniri dan sekitarnya Ada yang maaf Dengan ada yang kita pasir Sebagai tahap awal Pihaknya hanya melaunching toko fotokopi dan ATK Namun selanjutnya akan ada pengembangan Antara lain transportasi, telekomunikasi, pengadaan ATK, jasa, catering, biro perjalanan, percitakan, dan perbengkelan Tahap jangka panjang, kooperasi tersebut akan dikembangkan hingga ke daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Aceh Seperti akan adanya simpan pinjam, usaha perkebunan, dan usaha lainnya Terkait keanggotaan, tidak ada batasan Siapapun dapat menjadi anggota kooperasi Jamiah Araniri Darussalam Baik itu sifitas akademika, dosen, mahasiswa, alumni, dan masyarakat Demikian Humas Uwin Araniri melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!